selamat datang di new normal sampai kapan pandemi ini akan berakhir ada yang mengatakan bulan juni Indonesia sudah mengalami penurunan kurva penderita covid tapi kemudian yang ini data diralat sampai katanya September baru turun mana yang benar kita tidak tahu saat ini kita dapatkan pada ketidakpastian tidak pasti kapan corona akan berakhir tidak pasti kapan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dan sebagian orang merasa tidak pasti setelah berakhir kapan virus ini mereka masih mengatakan pekerjaan dan penghasilan seperti dulu kala banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi di satu sisi coronavirus telah menjadi merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari coronavirus tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial jika kita mampu beradaptasi dengan perubahan ini maka kita akan termasuk dalam golongan orang yang merugi dan tertinggal kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dikenal dengan istilah new normal jika kamu tetap bisa bertahan dan selamat sebaiknya bersikap dirimu untuk beradaptasi dan menjalankan new normal ini tidak termasuk dalam prediksi new normal satu kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang ini menjadi ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah sekarang banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari orang-orang menekan masker kemana-mana vitamin dan jamu menjadi barang komoditas yang paling banyak dikonsumsi sebelum sarapan orang akan melanjutkan perjalanan tentu dengan protokol kesehatan yang sedemikian rupa menjadi dokumen yang sangat dibutuhkan dan semua ini harus kita lakukan kita berduli bersama-sama untuk menuju new normal oke baiklah sebentar lagi saya akan tunjukkan sebagian kecil how to new normal apa yang bisa kita lakukan hal-hal kecil yang kita lakukan di warehouse atau di office tentunya tetap melakukan protokol kesehatan tetap ikuti ya see you oke hal awal yang kita lakukan pada tamu yang datang selalu kita arahkan untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir tentu sesuai dengan prosedur dan tak lupa juga kita ingatkan untuk tetap memakai hand sanitizer untuk menjaga kuman dari tamu yang datang masuk ke ofis atau warehouse baik untuk karyawan laki dan perempuan kita gunakan hand sanitizer ketika akan masuk ke ruangan untuk menghindari kuman dengan menggunakan siku saat masuk oke kita juga lakukan penyemprotan disinfektan di pintu bagar pintu warehouse pintu masuk ofis di pegangan tangga yang menjadi pegangan orang yang naik turun di area kamar mandi dan kamar mandi itu sendiri yang biasa kita beli dari luar kita biasakan untuk membebakar dari rumah agar lebih safety dan peralatan baik makan dan minum kita kasih label nama masing-masing agar lebih aman dan safety tentunya semua juga lebih nyaman untuk memakainya dan untuk peralatan ibadah pribadi kita menggunakan sendiri-sendiri agar lebih safety dan nyaman dalam memakainya demikian semoga bisa bermanfaat dari kami tim NORMED terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!